Intro Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus selamat pagi Renungan kita pada hari ini diambil dari Matius pasal 24 ayat 5-51 Judul renungan kita pada hari ini adalah Setia Apa itu bekerja dengan setia menurut Tuhan? Awalnya saya berpikir kesetiaan itu seperti karyawan yang tekun melakukan pekerjaan rutin yang itu-itu juga dari hari ke hari Membosankan cenderung miskin inovasi dan kreativitas Meskipun mereka rajin dan baik Namun ternyata yang dituntut bukan hanya setia, melainkan juga bijaksana Mirip Yusuf yang mengawali kariernya sebagai budak Namun pada waktu yang Tuhan tetapkan, Yusuf pun dipercaya sebagai pimpinan tertinggi di Mesir di bawah Firaun Tujuan Yesus menceritakan perumpamaan tentang hamba ini di bagian ini adalah untuk mengingatkan kita Agar kita bersiap akan kedatakannya Sebab tidak ada yang tahu tentang waktunya dalam Matius 24 dan Matua Banyak orang akan terlena, beberapa orang melalaikan tugasnya Bahkan menggunakan memenangnya untuk menindas orang lain Padahal tugas hamba adalah melayani dan memenuhi kebutuhan para hamba lainnya Kedatangan kembali Kristus Yesus akan menjadi malapetaka bagi hamba yang jahat Jadi hamba yang tidak melakukan tugasnya sudah pasti akan dihukum sesuai dengan keadilan Allah Untuk menjadi setia bukan berihal mengerjakan tugas rutin yang membosankan Inti kestiaan adalah ketulusan hati yang dipenuhi rasa tanggung jawab dalam mengerjakan tugas sebaik-baiknya Selain itu hati orang yang setia tertuju pada Allah sebagai Tuhan dan mengawasnya Penghargaan, penghormatan, serta mahkota yang Tuhan setiakan Hendaknya menjadi pemacu semangat bagi kita untuk menjaga kesetiaan kita sebagai hambanya Pekerja dengan setia berarti mengerjakan tugas kepercayaan Dengan ketulusan dan tanggung jawab sebagai Tuhan sebagai Tuhan kita Oke, mari kita lihat pembahasannya Bagaimana memiliki hati yang tunduk kepada Allah dan yang menyenangkan dia senantiasa Setelah mari kita baca Matthew 24 ayat 45-51 Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh Tuhannya Atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya Berbagialah hamba yang ditapati Tuhannya melakukan tugasnya itu ketika Tuhannya itu datang Aku berkata kepadamu Sesungguhnya Tuhannya itu akan mengangkat diam jadi pengawas atas segala miliknya Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya Tuhanku tidak datang-datang Lalu dia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama memabuk-memabuk Maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tak disangkanya Dan pada saat yang tidak diketahuinya Dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang munafik Di sana akan terdapat ratapan dan kertakan gigi Karakteristik hamba yang kestia Siapakah hamba yang kestia Hamba yang kestia itu gini ya Ayah ini berbicara tentang kestiaan seorang hamba yang diikuti oleh rasa tanggung jawab Kestiaan tanpa rasa tanggung jawab itu adalah sia-sia Jadi ada relasi antara kestiaan Tanpa tanggung jawab seorang hamba Tuhan Dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya Kampankah seseorang bisa dikatakan setia kepada Tuhan Ketika orang tersebut benar-benar bertanggung jawab Terhadap apa yang dilakukan selama ini kepada Tuhan Saudara Kalau kita lihat detail lagi ya Hamba yang setia Hamba yang setia Seseorang hamba dikatakan setia itu apa Kalau dia menuruti Tuhannya Tuhannya suruh A Dia kerjai A Tuhannya suruh B Dia kerjai B Kalau misalkan Tuhannya suruh A Dia ngerjai A aksen atau B Itu namanya bukan hamba yang setia Tapi hamba yang pembangkang Jadi Orang yang seperti itu Itu adalah hamba yang tidak mau tunduk kepada Tuhannya Nah Setia itu Juga Ada unsur ketundukannya Di dalamnya secara implisit Jadi Bagaimana kita bisa dikatakan setia kepada Tuhan Jika kita benar-benar tunduk kepada Tuhan Tapi tunduk Itu seringkali kesannya pasif Nah Kemudian ada rasa tanggung jawab yang di highlight umur ya Memberikan mereka makanan pada waktunya Jadi ada tugas dan tanggung jawab Yang harus dilakukan oleh seorang hamba Karena hamba tidak cuma tunduk Tapi do something Jadi kalau Anda ingin dikatakan hamba yang setia You have to do something Nah apakah selama ini kita sudah melakukan sesuatu Yang berguna bagi kerajaan Tuhan Oh Atau Kita belum melakukan apa-apa Untuk pekerjaan Tuhan Ini yang harus Kita amati sama-sama bukan Oke berikutnya Kesempatan dan kepercayaan Berbagilah hamba yang ditapati Tuhan yang melakukan tugasnya itu Ketika Tuhan itu datang Ini adalah bukti kesetiaan Yang ketika hamba itu tidak ada yang mengawasi pun Dia tetap melakukan tugas dan tanggung jawab Jadi kalau ada karyawan Yang baru bekerja baik Kalau 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 dia itu Apa namanya Diawasi Maka ya repot Gak akan selesai-selesai Jadi kalau misalkan Dia itu barusan Bekerja bagus kalau diawasi Berarti dia itu kan Melakukan sesuatunya bukan dari hatinya yang terdalam Tapi Kalau misalnya hamba ini melakukan sesuatu Karena memang disuruh Tuhannya Dan ketika Tuhannya itu pergi Tidak ada yang mengawasi Dan hamba ini tetap melakukan Apa yang Disuruh oleh Tuhannya Ini ada unsur implisit yang kedua Yaitu apa Selain yang satu kan tadi ada ketundukan Yang kedua ini adalah Adanya apa Keterikatan Antara perintah Tuhannya tadi Dengan apa yang harus dilakukan oleh hamba itu Saudara ini ada keterikatan Saudara ini penting sekali untuk kehidupan orang Kristen ya Saudara mungkin tidak melihat Tuhan Tuhan Tidak kesat mata ya Jadi Tidak kelihatan Tidak kelihatan Dia adalah roh Tapi Walaupun dia tidak kelihatan Tapi ada keterikatan Antara saudara Sebagai hamba Dengan perintah Perintah Tuhan Ini ada keterikatan Sehingga Anda Apapun yang Anda lakukan Itu didasarkan Atas perintah yang sudah keluar Daripada mulutnya Nah Ini adalah suatu Pesan implisit kedua Yang luar biasa sekali Jadi yang pertama ketundukan Yang kedua ini adalah Adanya konsep keterikatan Antara hamba dengan tuannya Nah Saudara Sehingga ketika tuannya itu Yang sudah memberikan kepercayaannya Kepada hambanya ini Datang menjumpai Kekonsistenan Jadi hamba ini Terus menerus melakukan Seperti yang diperintahkan Konsisten Maka Ada sukacita yang terjadi Ya Emang apa kok sukacita Karena tuannya ini mendapati Kesetiaan dari hamba tersebut Dan hamba yang diberi Kepercayaan ini pun Membayar kesempatan Yang sudah diberikan Kepadanya ini Dengan sangat-sangat Baik sekali Jadi Jangan pernah lah Kita menyanyiakan Kesempatan yang sudah Tuhan beri Sudahkah kita untuk Membayar Kepercayaan yang sudah Tuhan beri Kepada kita semua Dengan baik dan benar Apakah kita sudah Membayar kepercayaan Yang sudah Tuhan Kasih kepada kita itu Dengan Segenap hati kita Segenap pikiran kita Segenap tenaga kita Apakah kita sudah Bekerja mati-matian Bagi Tuhan kita Atau kita Cuma menyanyiakan Kesempatan yang sudah Tuhan beri Yang mana Yang benar Saudara Jika selama ini Saudara Menyanyiakan Apa yang sudah Tuhan beri Berdoa lah Kepada Tuhan Bertobatlah Minta Tuhan Untuk beri kekuatan Kepada kita semua Untuk menjadi orang Yang benar-benar Bekerja bagi Tuhan Tidak menyanyiakan Bakat yang sudah Tuhan beri pada kita Jadi Langsung Secara benar Kita melakukan Sesuatu Untuk kemuliaannya Ayat 47 Rahasia dari hamba Menjadi pengawas Aku berkata Kepadamu Sesuatu Tuhannya ini Akan mengangkat dia Dia itu hamba Yang tadi ya Menjadi pengawas Segala miliknya Ada pengangkatan Ada pengangkatan Dari status hamba Menjadi pengawas Tapi Tidak semata-mata Tiba-tiba Ujung-ujung hamba Tiba-tiba Dia akan jadi pengawas Enggak Harus dibuktikan dulu Kecakapan Daripada hamba ini Bagaimana Dalam hal apa Dalam hal Membayar kepercayaan Dari Tuhannya Kekonsistennya Seperti apa Yang sudah kita Bicarakan di atas Apakah dia Terus-menerus Terikat Dan mau Tunduk Kepada Tuhannya Kalau dia Terikat Dan mau Tunduk Konsisten Cakap Dalam hal Melayani Melakukan Segala pekerjaannya Maka tidak ada Alasan bagi Tuhannya Untuk mengangkat Status hamba Menjadi pengawas Atas segala miliknya Mari kita Rendukan kembali Bagaimana Sikap kita Terhadap kepercayaan Yang sudah Tuhan beri Apakah kita Sudah menjalankan Tanggung jawab Dengan sepenuh hati kita Apakah kita Memandang remeh Setiap kepercayaan Yang sudah Tuhan beri Saudara Hal-hal Seperti ini Itu harus Terus dibicarakan Terus Sudah menjalankan Anda memandang remeh Tentang bagaimana Tuhan itu Bekerja Saudara Kalau misalkan Anda tidak perform Tuhan bisa Mengangkat Orang lain Dan menjadikan Orang lain Menjadi alatnya Dan meninggalkan Saudara Sama seperti Yang Tuhan Lakukan Terhadap Elisa Kemudian Eh sorry Oh ada Elia Yang kemudian Diganti ke Elisa Tuhan bisa membuat Segala sesuatunya Berbalik Upside down Yang dulunya Dipakai oleh Tuhan Secara luar biasa Tapi Karena Kesombongan Karena Tidak sesuai Dengan perintah Tuhan Maka bisa juga Tuhan tidak Memakainya sekali lagi Bisa juga Tuhan akan Memakai orang lain Sebagai pengganti Daripada kita semua Jadi jangan Mernah kita Memandang remeh Setiap kepercayaan Yang sudah Tuhan beri Nah Kalau kita tahu Cirikas hamba yang jahat ini Ya Pak Kriteria jahat ini adalah Menjadi raja Atas dirinya sendiri Ini jahat Hamba yang jahat Berperilaku Seenaknya sendiri Ketika Tuhannya Tidak ada Saudara Tidak 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 ada hak Bagi seorang hamba ini Untuk apa Untuk Bersikap bosi Bersikap Ngesok Karena Yang harus tunduk Itu adalah Dia itu yang harus tunduk Bukan orang lain Yang harus tunduk Terhadap dia Bukan Dianya yang harus Tunduk kepada Tuhannya Tapi ketika Tuhannya tidak ada Dia ngesok Dia ingin Hamba-hamba yang lain Itu adalah Tunduk kepada dia Saudara di ayat 49 Dikatakan Tuhanku tidak datang-datang Jadi artinya Pihak yang berkuasa Itu tidak datang-datang Maka dia mulai Memukul hamba-hamba lain Ini menunjukkan adalah Hamba yang jahat ini Pengen menunjukkan Dominansi Kekuasaan Terhadap Hamba-hamba lainnya Kemudian dikatakan Ada frase Makan Minum Bersama pemabuk Ini menunjukkan apa Hamba yang jahat ini Bukan terikat Pada firman Tuhan Tetapi dia terikat Atau dikontrol oleh Hawa nafsu Ini yang terjadi Saudara Bandingkan dengan Hamba yang baik Yang mengutamakan Segalanya Bekerja bagi Tuhannya Yang konsisten Tunduk Terikat Terhadap perintah-perintahnya Dan cakap Ada empat hal ini Sikap hamba yang jahat Itu sangat-sangat Mengecewakan Saudara kita lihat Akhir hidup Dari hamba yang jahat Seperti apa Maka Tuhan Hamba yang jahat ini Datang pada hari Yang tidak disangkanya Pada saat Yang tidak Diketahuinya Jadi barang siapa Yang melawan Allah Akan menanggung Segala dosa-dosanya Maut Adalah upahnya Ya Ratapan Dan kertakan gigi Itu akan menjadi Upahnya Saudara Ayat 51 Dikatakan Dan akan Membunuh dia Dan membuat dia Senasib Dengan orang-orang munafik Saudara Anda sudah diberi Kepercayaan Bagaimana mungkin Anda tidak menggunakan Kepercayaan itu Sebaik-baiknya Malah Anda Menggunakan Kekuasaan Yang sudah Tuhan Beri Untuk menindas Orang lain Bagaimana mungkin Tuhan bisa membiarkan Hal-hal yang demikian Bisa terjadi Dia akan Berbalik terhadap Anda Dan melakukan Hal yang membuat Anda Sengsara Untuk sementara Waktu Mungkin saja Mbak yang jahat Menikmati menjadi Raja atas dirinya sendiri Memiliki dominansi Terhadap orang lain Hidup bersenang-senang Atas pendidikan Orang lain Hidup menurut Hawa Nafsu Tapi ingatlah Masa-masa itu Adalah Sementara Seringkali Orang-orang dunia Pengen jadi Raja Pengen memiliki Kekuasaan Hidup senang Hidup menuruti Hawa Nafsu Kenikmatan Sementara Tidaklah Sebanding Dengan Hukuman kekal Saudara Kalau Anda Senang menikmati Kenikmatan duniawi Anda tidak Tidak memikirkan Atau mungkin Lupa memikirkan Kesengsaraan Atau hukuman Akherat Yang akan menanti Hidupan Saudara Itu Sifatnya Selama-lamanya Hukuman itu Sifatnya Selama-lamanya Sedangkan Kenikmatan itu Sifatnya Cuma Sementara saja Selama Anda hidup Saudara Pikirkan Baik-baik Sudahkah Selama ini Kita menjadi Hamba yang baik Ataukah selama ini Kita bertingkah laku Menjadi Hamba yang jahat Renungan kita pada hari ini Sampai disini Tuhan Yesus Memberkati